Entin Suntini, korban perdagangan manusia asal desa Wangunreja, kejamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, kembali berkumpul bersama keluarga. Sebelumnya, Entin sempat menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking di negeri Ijiran, Malaysia. Entin Suntini, gadis remaja asal Sukabumi, berhasil berkumpul kembali bersama keluarganya di desa Wangunreja, kejamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Setelah mendapatkan pelakuan buruk di Malaysia, Entin pulang berkat pertolongan warga negara Indonesia yang sudah menetap di Malaysia. Sementara itu, para pelaku perdagangan Entin sudah ditangkap bare skrim Mabes Polri. Menurut Entin, selama lima hari dirinya diminta merawat anjing dan membersihkan kotorannya. Tidak kuat, Entin akhirnya melarikan diri dengan menggunakan tangga dan berhasil kabur dari rumah yang diduga menjadi tempat transit di Malaysia. Di rumah itu, Entin ditempatkan dalam ruangan bersama hewan peliharaan anjing dan tidak tahu akan dipekerjakan di mana. Ya, sekitar siang itu saya sudah bisa melihat jalan raya, banyak mobilnya juga. Terus saya itu mau ngampiri bapak-bapak juga yang sedang nunggu lihat tebis. Akhirnya dipertemukan dengan bunan yang itu ya? Sementara itu, orang tua Entin, Oden Permana mengatakan dirinya sangat bersyukur anak perempuannya telah pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga. Dari saya, yang penting anak saya istilahnya bisa berbakti terutama kepada ibu, sama orang tua, dan kepada nusa, bangsa, agama, dan negara gitu. Jadi tidak diizinkan Entin keluar lagi? Tidak diizinkan lagi ke pepergian ke, apa misalnya? Kerja ke luar kota ya? Kerja ke luar kota. Kini Entin sudah berkumpul bersama keluarga dan berencana akan melanjutkan pendidikannya ke SMA. Budi Setiawan, Bandung TV.